Kapolda Sumsel Irjen Poljul Karnain Adi Negara mengatakan, tertangkapnya pria asal desa Babat Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Muba ini. Bermula dari pihaknya menerima informasi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Saat petugas melakukan undercover buy, tersangka menyadari kedatangan kita, sehingga pelaku mengeluarkan pistol dan hendak menembak. Akan tetapi didahuli oleh anggota hingga mengenai dada sebelah kiri. MS merupakan target operasi ditres narkoba Polda Sumsel, diketahui narkoba yang diamankan berasal dari pantai timur Sumatera, tepatnya di Riau. Hal ini diketahui berdasarkan dari hasil percakapan komunikasi yang ditemukan di ponsel miliknya. Polisi mencabut pistol ini, ini pistol shotgun ya, air shotgun, tetapi dimodifikasi pakai peluru. Pakai peluru, haripun 38. Di dalam pinggang dia akan menembak, didahuli oleh anggota, selalu saya katakan sikat benar narkoba dan ini nyata sebelah kirinya langsung jatuh dan kemudian bawa ke rumah sakit dan meninggal. Beliau, ini identitasnya, MAS namanya, sejak 29 tahun dan kelahiran dari salah satu provinsi di Sulawesi, Sulawesi Selatan tempatnya. Dan dia ini sebenarnya menjual narkoba, atas dasar informasi masyarakat sudah cukup lama, dan dia pada saat menjual itu ada si tim pengawas, pengawas, jadi dia juga melakukan kontrol delivery, sama seperti ini, jadi anti-kontrol delivery. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,1 kilogram, serta sepucuk senjata airsoft gun yang telah dimodifikasi dengan peluru tajam, serta kendaraan mobil yang dipakai pelaku.